Pemirsa Senin Malam, Linda, sahabat Vina, mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan. Selama lima jam diperiksa, Linda disecar 30 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Linda diapit oleh dua orang di sebelah kanan dan kirinya. Setelah lima jam menjalani pemeriksaan, Linda keluar dan menemui media dengan didampingi kuasa hukum keluarga Vina. Melalui kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, Linda mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengenal Vina secara pribadi dan sudah lama tidak bertemu dengan Vina. Linda pun mengatakan bahwa hubungannya dengan Almarhumah Vina tidak sakrap seperti yang difilmkan. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC. Jadi kenalnya temenan sama si Almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama Almarhum Eki. Kita tuh hubungannya tidak segekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan dua. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda berharap agar kasus ini dapat segera selesai, agar tidak ada pihak lain yang menjadi sasaran perundungan di media sosial. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran buli-bulian netizen juga seperti itu termasuk saya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saifal Ode, Jurnalisen TV, melaporkan.